Saya juga terima kasih ada undangan untuk lebih banyak perwira-perwira kita, bahkan juga tarunan-tarunan kita untuk bisa ikut serta dalam pelidikan di Akademi Militer Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Prabowo Supianto. Kemarin kita lihat bahwa Prabowo Supianto melakukan lawatan ke luar negeri, tentu lawatannya itu dalam rangka adalah kerja atau tugas-tugas kenegaraan yang diemban sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin. Nah terkait itu semua teman-teman ini ada dua berita yang ingin kami sampaikan, yang pertama menyikap makna dibalik lawatan menahan Prabowo Supianto ke luar negeri. Jadi apa makna dibalik lawatan Prabowo Supianto ke luar negeri. Kemudian yang kedua adalah perkuat ekonomi bangsa, menahan Prabowo apresiasi peran pekerja migran di Indonesia. Itulah teman-teman dua berita yang akan kami sampaikan, namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Menyingkap makna dibalik lawatan menahan Prabowo Supianto ke luar negeri. Saya ambil dari liputan6.com Semenjak dilantik menjadi Menteri Pertahanan atau menahan pada 23 Oktober 2019 yang lalu, Prabowo Supianto mulai melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara. Prabowo Supianto pun memilih Malaysia sebagai negara pertama yang dikunjungi, usai menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saya melaksanakan lawatan kunjungan resmi pertama sebagai menahan dan yang pertama saya kunjungi adalah Malaysia, pujar Prabowo Supianto pada hari Kamis 14 November 2019. Tak hanya Malaysia, Ketaumum Partai Gerindera itu juga melakukan kunjungan kerja ke Turki. Kunjungan Prabowo ke Turki dalam rangka pertemuan bilateral dengan menahan Turki, Hulusi Akar. Ketika berada di Turki, Prabowo sempat bertemu angkatan laut Turki dan sempat menjajal kapal perang dan salamnya. Tak berhenti sampai di situ, Prabowo juga melakukan kunjungan kerja ke Cina. Apakah makna lawatan-lawatan menahan Prabowo Supianto ke sejumlah negara? Pertama kita bahas ketika Prabowo di Malaysia. Menteri Pertahanan Prabowo Supianto telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia Muhammad bin Sabu pada hari Kamis 14 November 2019 dalam kunjungan kerjanya ke negeri jiran tersebut. Untuk memperat hubungan Indonesia dan Malaysia, Prabowo berencana akan mengirim Taruna TNI untuk belajar di Malaysia. Bertekad membangun hubungan erat dengan Malaysia akan mengirim cadet atau taruna untuk belajar di Malaysia sebagai simbol persaudaraan dan saling berbagi pengetahuan, kebudayaan, dan kemampuan militer. Ujar staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Menhan, Daniel Ansar Simanjuta. Dalam kesempatan itu pula, Menhan Malaysia mengatakan, Negara mayoritas Islam di Asia Tenggara damai dan saling membantu, menjadi contoh bagi negara-negara mayoritas Islam yang lain di dunia. Pak Prabowo menyatakan bahwa kontribusi Indonesia dan Malaysia sangat dibutuhkan untuk menjaga perdamaian tersebut dan menunjukkan wajah negara-negara mayoritas Islam di ASEAN sebagai negara yang cinta damai bungkasnya. Prabowo mengatakan, Malaysia adalah negara pertama yang digunjungi setelah dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Saya melaksanakan lawatan kunjungan resmi pertama sebagai Menhan, dan yang pertama saya kunjungi adalah Malaysia, kata Prabowo Subianto. Dalam pertemuan dengan Menhan Malaysia, Prabowo mengaku, Mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk mempererat hubungan dan persahabatan dengan Malaysia. Dalam pertemuan bilateral dengan Menhan Malaysia, Prabowo mengungkapkan, Banyak hal kesamaan pandangan dan pemikiran di antara kedua negara, dan hal itu akan menjadi modal yang kuat bagi kedua negara dalam upaya meningkatkan kerjasama pertahanan. Saya juga sudah adakan pembicaraan dengan Yang Mulia Menteri Pertahanan Malaysia. Banyak persamaan pandangan pemikiran kita, banyak hal di sana, Karena itu saya optimis melihat ke depan, saya yakin hubungan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia akan semakin baik, ungkap Prabowo Subianto. Dia menegaskan upaya meningkatkan kerjasama yang perlu dilakukan kedua negara, di antaranya kerjasama bidang pendidikan dan latihan, serta kerjasama industri pertahanan. Kami ingin mencari bentuk-bentuk kerjasama yang lebih baik bagi pertukaran, perwira, dan pertukaran siswa. Antara Indonesia dan Malaysia, saya kira sangat baik dan juga kerjasama di bidang teknik industri dan pertahanan, kata Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua teman-teman, lawatan ke Turki. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melawat ke Turki dalam agenda kunjungan kerjasama yang dijadwalkan 27-29 November 2019. Ia bertemu dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Selain didampingi oleh Duta Besar RI untuk Republik Turki, lalu Muhammad Iqbal, Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menhan Turki, Hulusi Akar, dan Ketua Presiden Industri Pertahanan Ismail Demir. Dalam pertemuan tersebut, berlangsung diskusi interaktif mengenai berbagai aspek kerjasama pertahanan. Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif, Menhan Prabowo menyampaikan salam dari Presiden Jokowi dan keinginan Indonesia untuk semakin memperkuat kerjasama pertahanan dan industri pertahanan yang sudah ada selama ini. Pujar Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal. Sementara itu, Presiden Erdogan juga menegaskan kembali perhatian khusus Turki terhadap hubungan dengan Indonesia, termasuk bidang kerjasama pertahanan imbuhnya. Sebelum diterima Presiden Erdogan, Menhan Prabowo juga melakukan kunjungan resmi ke Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, di mana ia diterima dengan upacara militer. Dilanjutkan dengan lawatan kehormatan kepada Ketua Presiden Industri Pertahanan SSB, Ismail Demir. SSB adalah lembaga yang diimpin langsung oleh Presiden Turki dan membawai seluruh industri pertahanan di Turki. Lawatan yang berikutnya yang dilakukan oleh Menhan Prabowo adalah ke Cina. Menhan Prabowo Subianto mulai lawatan ketiga ke Beijing, Cina pada hari Minggu 15 Desember 2019. Duta Besar RI untuk Cina, Jauhari Orat Maun, mengatakan Dalam kunjungan ke Cina, Prabowo dijadwalkan bakal bertemu dengan Menteri Pertahanan Nasional Cina, Jenderal Wei Feng He, dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Cina, Jenderal Ku Kiliang. Kunjungan ke Beijing ini rencananya akan berlangsung selama tiga hari, kata Jauhari, seperti yang dilangsir oleh Antara pada hari Minggu 15 Desember 2019. Prabowo juga dijadwalkan berkunjung ke State Administration for Science, Technology, and Industry for National Defense, SASTIN, yang membawai semua industri strategis dan pertahanan di Cina. Dalam kunjungan pertama ke Cina, Prabowo akan membahas upaya peningkatan kerjasama bidang pertahanan. Indonesia dan Tiongkok selama ini telah menjalin kerjasama yang baik bidang pertahanan, baik secara bilateral maupun dalam kerangka regional. Tiongkok juga menjadi salah satu mitra Indonesia dalam modernisasi sistem pertahanan, kata Jauhari. Kemudian kunjungan berikutnya ke Rusia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kini sedang sibuk mengunjungi berbagai negara dengan kekuatan militer dominan. Kedutaan besar Rusia pun siap menyambut kedatangan Prabowo ke Moskow untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan sekaligus. Panglima Tertinggi Rusia, Sergei Shoigu, mengingat kami memiliki perencanaan militer dan persiapan teknis militer yang ekstensif. Tentunya kami akan siap dan akan senang untuk menyambut Menteri Prabowo Jenderal Prabowo untuk berpinjang-pinjang dengan Menteri Pertahanan kami. Tentunya ini esensial. Ujar Oleg V. Kopilov, Deputi Chief of Mission Kedutaan Besar Rusia untuk Republik Indonesia di Jakarta pada Herabu 18 Desember 2019. Oleg Kopilov mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Shoigu juga sudah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto usai terpilih sebagai Menteri. Menurut Global Firepower, kekuatan militer tertinggi Rusia berada di Angkatan Darat dengan jumlah tank tempur sebanyak 21.932, kendaraan tempur lapis baja sebanyak 50.049, dan artileri self-propellet sebanyak 6.083. Terkait proses pembelian pesawat Sukhoi Su-35 yang masih terganjal, Oleg mengakui ada pihak-pihak yang tak senang jika Indonesia membeli senjata Rusia. Namun, ia percaya Indonesia tak akan bisa ditekan. Amerika Serikat pun dipandang tidak senang jika ada negara yang membeli senjata Rusia. Sebelumnya, ada kasus Amerika menegur Turki, India, dan Cina yang membeli senjata Rusia. Itulah teman-teman kunjungan kerja Prabowo Subianto ke luar negeri mengunjungi beberapa negara sahabat, dan tentunya negara-negara yang dikunjungi ini memiliki sistem pertahanan yang kuat. Lalu apa makna dibalik kunjungan Prabowo Subianto ke luar negeri? Kalau saya boleh berpendapat, kunjungan Prabowo ke luar negeri itu maknanya adalah pertama menjalankan fungsi sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan tentunya harus bisa menjalin komunikasi, menjalin kerjasama dengan menahan luar negeri, terutama negara-negara sahabat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya Prabowo Subianto menjalankan visi misi Presiden Jokowi, karena yang memiliki visi misi adalah Presiden, bukan Menteri. Jadi sebagai Menteri tentunya menjalankan visi misi dari Presiden Jokowi. Itulah teman-teman pendapat saya terkait makna kunjungan Prabowo Subianto ke luar negeri. Dan bagaimana pendapat teman-teman terkait kunjungan Prabowo ke luar negeri? Apa dibalik makna itu? Secara politis mungkin akan dikaitkan pada tahun 2024 ketika pembelian Presiden berlangsung lagi. Karena setiap 5 tahun tentu ada pembelian Presiden. Apakah dikaitkan ke sana? Saya juga tidak tahu. Tergantung pendapat dari teman-teman sekalian. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tombol like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!